Oke, jadi di samping gue adalah salah satu tamu paling gue kagumi Beliau, kalau disebut legend terganggu gak sih? Tergantung sih ya, di konteks apa gitu ya Kalau misalnya sehari-hari atau kita deket sih, ya belum juga lah ini ya Masih hidup soalnya Siap, berarti living legend dong bersama dengan Mas Etienne Bicayo Yang sebentar lagi, tanggal 2, 3, 4 Agustus akan membuat sebuah pertunjukan Disebutnya apa sih pertunjukan tunggal atau? Kalau yang umum sebetulnya pementasan pantomin Ya, atau solo mime gitu ya Solo mime? Solo mime gitu, tapi ini saya mau angkat, ini karya 40 tahun saya di dunia pantomime Luar biasa, oke Kita tarik mundur dulu gak apa-apa kali ya? Gak apa-apa, siap Ini moga-moga bisa diterima ya Pantomime, nyebutnya yang pantomime, pantomime? Kalau Indonesia pantomime Pantomime, oke Pantomime adalah sebuah kesenian yang mau gak mau keliatnya mesti kita akui pemainnya masih belum terlalu banyak Betul Bahkan Masih sepi lah Betul, bahkan di levelnya Mas Etienne ya Mas Etienne ini gitu Kita sedikit sekali denger nama-nama Atau misalnya, iya setiranya saya gitu Tapi karena yang nanti pertunjukannya adalah 40 tahun Kita mulai dari tahun ke nol Dari mana nih kecintaan ini datang Dan dari mana keberanian untuk memulai Karena seperti yang kita tahu, rata-rata orang Indonesia Kalau gak melihat orang lain melakukan, cenderung enggan Betul Mas gimana ceritanya? Jadi itu titik awal saya melihat atau menilai atau menyukai seni pantomime Jadi ketika seni itu sepi, seni itu tidak banyak orang yang melakukan Saya berkeyakinan bahwa nanti saya akan jadi pionir Saya akan jadi, paling tidak jadi orang yang memulai duluan Dan orang yang memulai duluan akan diakui Dibanding orang yang menjadi follower Menjadi orang yang mengikuti Jadi itu perlu keyakinan, perlu perjuangan Perlu satu konsistensi untuk terus di jalan, di keyakinan itu Waktu itu melihat siapa untuk kemudian mau? Saya umur 9 tahun melihat Pradel Itu seniman dari Perancis Seniman pantomime Dia tampil di teater tertutup di tim Yang sekarang tanggal di Agustus itu saya akan mainkan Jadi ruangannya sama Keintimannya sama karena ruangannya terbatas Saya melihat tubuhnya Pradel itu sangat keren Di ruang kosong, panggung kosong itu saya melihat jutaan properti, suasana, ekspresi, hadir gitu Jadi dari situ saya melihat luar biasa ini Saya baru pertama kali lihat Dengan tubuh dan ekspresinya Dia bisa menceritakan Dia naik kuda Sendirian tuh? Sendirian Hanya dengan properti? Gak ada properti Oh gak ada properti? Gak ada Jadi hanya tubuhnya Itu dalam benak saya, dalam imajinasi saya Hadir kuda Ya 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 Hadir pintu Karena kehebatannya dalam melakukan pantomime Siapa yang ngajak waktu itu umur 9 tahun? Saya kebetulan bergabung di teater adinda Di tim itu Nah disitu kita memang Info-info pementasan di tim selalu dapet gitu Jadi kita sambil latihan, sambil denger Oh ini ada pementasan pantomime Pantomime apa sih? Terus akhirnya yuk kita nonton ya Nonton Dan disitulah saya tertarik Umur 9 Umur 9 tahun Berkarir umur sebagai pantomime? Sebagai pantomimer Langsung begitu melihat senang Langsung besoknya latihan Hari minggunya latihan Sabtu nonton Minggunya langsung latihan Langsung ngembangin sendiri Dan kebetulan saat itu juga Sebagian mahasiswa IKJ Seperti almarhum Mas Hena Utoyo Dan Mas Didi Petet juga Sedang melakukan Latihan pantomime juga Jadi disitu saya kebetulan Juga kepengen Dan belajar dengan beliau Untuk sharing Untuk latihan bersama almarhum Terus udah gitu Apa kira-kira Momen dalam karir sebagai tadi Nyebutnya pantomimer ya? Ya Yang Mas rasa Disini titik tolak gue Ketika Nama gue mulai dikenal Kesenian ini mulai dikenal Itu ada Ada momen spesifik gak Yang mungkin dikenang Waktu itu? Ya Untuk memulai Yang paling seru adalah Memberi keyakinan Sama masyarakat Terutama yang belum pernah nonton Bahwa pantomime itu keren Itu yang paling susah Apalagi saat itu Pementasan itu lebih banyak Di daerah-daerah Nah Momen yang paling saya ingat itu Ketika saya tampil di Jawa Saya dengan makeup putih Tanpa berbicara Tanpa property Terus saya kayak naik sepeda gitu Orang-orang itu Anak-anak kecil ngeliat Oh pose ini Oh pose ini Tapi begitu hadirnya Mereka Imajinasinya terbentuk Oh kayak ada sepedanya Kok? Oh kayak ada bangkunya Baru mereka mulai Tergelitik Akhirnya tertarik Dan kadang-kadang Saya selipin komedi Mereka seneng gitu Jadi muncul lah disitu Kesenangan mereka Terhadap seni pantomime Waktu itu di Indonesia Kalau tadi kan Melihatnya dari Seni pantomime dari luar negeri kan? Ya Ketika udah mulai berkarir Di Indonesia Udah mulai melakukan pertunjukan Sebelumnya udah ada Orang Indonesia yang melakukan Kesenian pantomime atau belum? Belum Benar-benar belum? Jadi sedikit sekali Mungkin ada Sepengetahuan saya Ada tapi sedikit Mungkin nyebar ya kali ini Jadi gak ketahuan gitu Ya ada di daerah-daerah mungkin Gitu ya Tapi saya pribadi Sama sekali belum tahu Belum pernah ada orang Indonesia Yang menampilkan itu Jadi akhirnya saya cuma nonton Pradel itu Dan punya motivasi Saya harus jadi Pemain pantomime gitu Nah Biasanya kalau kita baru Memperjuangkan sebuah kesenian baru Bukan cuma penonton ya Kadang-kadang orang yang mau bikin acara Yang pakai jasa kita juga masih bingung nih Ini sebenarnya Diberlakukannya gimana? Spekulasi ya Saya juga di stand-up comedy Waktu itu beberapa anak-anak Disuruh ngisi ketika Soundcheck Jadi antar band lagi pada Manggung tuh ada yang soundcheck Sebenarnya kan Melakukan stand-up comedy yang oral Susah ketika di belakang ada Deng-deng-deng Stuck-stuck gitu kan Pada jamannya Saya bisa asumsi kan Berat banget nih Menjalankan ini Betul Dan dibayarnya mungkin gak seberapa Karena gak dianggapi gak sih Pasti Karena sesuatu yang Yang belum tahu Atau baru Memang kita selalu ditempatkan Sama Mengisi kekosongan Sama pantomime juga saat itu Biasanya kita disuruh main Di saat orang makan Jadi pas Setelah acara utama Terus mereka pada makan Kita disuruh main Nah disitu pekerjaan Yang sangat-sangat Mengesalkan sekaligus Challenge gitu ya Tantangan Bagaimana orang makan Tapi akhirnya Intense Menonton kita Kalau bisa Dia gak makan Gak jadi makan Itu emang Tantangan yang berat Tapi akhirnya saya bilang Lebih baik Kalau tidak di saat orang makan Karena perlu konsentrasi Dia juga Orangnya perlu makan juga Jadi akhirnya Kalau mau makan Makan dulu Di selingi musik Baru setelah itu pantomime Setelah Awalnya berkarir Berarti kalau Mas ngomong 40 tahun berkarir Sebagai pantomime Berarti titik awalnya Di umur berapa? Mau tahu Umur berarti Saya pengen tahu ya Umur 9 Udah langsung di itu Atau belum Saya pengen tahu aja Kurang lebih Ya umur-umur 10 tahun Oh iya oke Tinter ya Gak kelihatan ya Gak kelihatan ya Orang itu kalau misalnya Bukan cuma sebagai pantomime Menjalankan sesuatu Sendirian Atau sedikitan Harusnya ya Bukan harusnya Bisa dimaklumi Kalau patah haram Saya bisa ambil contoh banyak Saya punya teman namanya Richard Insane Latunusa Dia adalah streetballer Dia yang mau mulai tuh Streetball di Malaysia Orang belum tahu tuh Gaya-gaya streetball Dia yang pertama disangka Dulu orang gila Dan segala macemnya Sampai dengan sekarang Dia masih Dia bilang Gue bangga Karena gue hidup dari basket Tapi dia pun bilang Bahwa pada masa-masanya Gue sih Aduh ini berat banget ya Pengen banget gue lepas gitu Apakah pernah dirasakan juga Pasti Dan Faktor apa yang waktu itu Ngerasa berat Apakah Tidak bertumbuhnya Kesenian ini Tidak tumbuhnya Apresiasi dari masyarakat Minimnya pekerjaan Apa itu waktunya Jadi Memang kalau kita Mencoba di sebuah Sesuatu yang baru Ya Banyak-banyak tantangannya Ya Terutama saya waktu itu Kurang lebih kalau Di umur Apa Di tahun perjalanan 15 tahun itu Sangat berat Beratnya dalam hati Kita sudah melakukan apapun Sudah nyoba ini Nyoba itu Nyoba apa Segala macem Sampai Saya Terakhir saya bikin Pantomim Dijadi bentuk model Visual ya Saya bikin dan bagus Acara spontan dulu Itu salah satu bentukan Idealisme saya Bahwa seni pantomim Bisa hadir di TV Itu Nah Itu juga Nah setelah itu Baru saya Apa lagi Semuanya sudah coba Gitu Jadi Akhirnya Akhirnya cooling down Cooling down Disitu Enggak juga patarang Mungkin Ada pepatah yang Mundur selangkah Untuk memaju Seribu langkah Nah itu Saya terapkan Saya istirahat dulu Saya konsentrasi Di bidang lain Akhirnya saya Coba berpikir Dan ketemu Bahwa Saat ini Pantomim Saya manfaatkan Kedalam dunia pendidikan Jadi Jadi unsurnya Bahwa seni itu Juga bisa Mendidik Memberikan edukasi Dan di dalam seni itu Bermanfaat Buat Pembentukan karakter anak Empati anak Dan Mungkin Kembalinya Setelah misalkan Rehat dulu sebentar Untuk fokus pada hal yang lain Kembalinya juga adalah Karena ada kerinduan yang luar biasa Ya Terutama Fans ya Setiap ketemu Mas Kapan pantomimnya Mas Sampai panas Kuping Nanyain pantomim Terus Dan saya baru sadar Oh iya ya Saya pernah Ini ya Apa Memberikan Apa Asan mendalam Memberikan sentuhan Pantomim ke masyarakat Akhirnya mereka kangen Dan nanya-nanya terus Ini Saya tuh Gatau kenapa ya Saya tuh selalu Atau bukan selalu ya Selalu bertemu Berteman Berkutat Sama Orang-orang yang lingkungannya Serupa gitu Kayak tadi saya contohin Stand-up comedy Atau Street bowler Dunia rap juga gitu Sebenernya mas Jadi kan Dunia musik tuh Gede banget Rap tuh potongan kecil Jadi banyak rapper tuh Sebenernya belum bener-bener Menghasilkan uang dari situ Jadi Banyak mereka meninggalkan Rapnya dulu Untuk kerja lagi Fansnya tetap minta Album dong Mana album dong Single dong Makanya rapper selalu bilang gini Kalau lu ngeliat ada rapper Masih nge-rap zaman sekarang Udah pasti bukan karena duit Itu karena cinta Karena cintanya Karena diterinya sebenernya Gak seberapa Tapi kecintaannya tuh Membuat dia gak bisa meninggalkan Itu keliatannya Yang ada di unak Dan makanya mau bikin pertunjukan 40 tahun tersebut Tapi sebelum kita ke pertunjukan tersebut Tarik lagi mundur Den Bagus Adalah sebuah inovasi Dan sebuah kesempatan Untuk Apa ya Mengenangkan ya Lebih kepada masyarakat umum Kalau TV kan kita bisa asumsikan Kan masal ya Yang nonton ya Perkenalannya tuh langsung Pasti signifikan banget gitu Kita langsung masuk ke rumah-rumah Nah itu Siapa yang Kesempatan itu datang diberikan Atau Mas sendiri yang menawarkan diri Atau gimana tuh ceritanya waktu itu Jadi kita seniman juga harus memikirkan bagaimana kita mengembangkan seni kita Jadi ini bentuk salah satu bentuk yang kita gak harus terima apa adanya Atau sekarang trendnya apa kita ikutin Enggak itu Tapi harus kita create Bagaimana seni ini bisa lebih berkembang lagi Atau inovasi atau apapun yang bisa menghidupi kita Nah itu salah satunya Pantomim Apa ya Di TV-TV udah sering saya Tapi bagaimana jadi satu Program TV yang bisa Terus ya Reguler gitu ya Itu pasti nanti akan Feedbacknya Ke ekonomi ke kitanya bagus Akhirnya kita harus kreatif Nah Dalam perjalanan lainnya itu Kayaknya saya pengen bikin Komedi mini kata Tanpa kata Saya bikin contoh sama temen-temen gini Yuk bikin video yuk pakai ini Kamera iseng-iseng gitu Akhirnya oke Kita edit Tawarin produser Nah produser lihat Tertarik Eh Setahun kemudian Mr. Bean keluar Konsep sama Komedi mini kata Mini kata Saya bilang Wah kok duluan Kok sama sih pikiran kita Itu aja Apa udah satu Jadi satu pertentangan buat saya Kalau saya ikut Saya keluarin juga Saya akan jadi follower Jadi kedua Kesannya walaupun Sebenarnya idenya sebenarnya Udah sempat datang lebih dulu Iya Ide bisa sama Tapi yang utama adalah Siapa yang duluan Mempopulerkan Itu Penting Jadi kita seniman Harus cepet-cepet Ketika punya ide Harus langsung Hajar Bikin Bikin Karena kalau enggak Akan jadi kedua Kedua kita juga Nggak bisa protes Karena dia duluan Kita perang imajinasi Semuanya cari Kreativitas Cuman siapa yang lebih dulu Dialah pemenangnya Akhirnya Mr. Bean keluar Saya mundur Saya nggak mau bikin pak Tapi saya mau bikin Yang berbeda Saya mau parodiin Charlie Chaplin Itu idola saya juga Saya mau bikin Seperti dia Ah Good idea Yaudah bikin Berapa lama Sudah mulai menerima Dengan sesuatu yang unik Akhirnya Benar Begitu keluar Dean bagus Sama Jadi kita bisa Sejajar dengan Mr. Dean Kalau orang kayak Mas Sepertihan itu ya Kelihatan bahwa Bukan cuman pengen Bukan cuman pengen hidup Dari pantomim Tapi juga pengen Menumbuh kembangan pantomim Faktor apa Kira-kira Yang membuat Pantomim itu Tumbuh kembangnya Susah sekali Saya ambil contoh ya Orang suka nanya sama saya Stand up itu Kenapa pertumbuhannya cepat Karena stand up itu Sebenarnya Kalau kita pikir-pikir itu Agak egaliter Jadi Dulu kalau mau ngelawak Butuh 3 orang Harus ikutan kompetisi Lawak Di sebuah stasiun TV Menang baru dianggap lawak Kalau stand up itu Karena komunitas Di mana-mana Ada panggung kosong Kalau lu berani Naik aja Kalau lu lucu Ya mulailah Kadang tersebut Dan Tidak ngomongin kualitas Nggak ngomongin Bahwa dia lebih lucu Dan yang lain Tapi mungkin Keterbukaan itu Kesempatan itu Jadi membuat Tumbuh Tumbuhnya Semakin pesat Nah Faktor Pantomim Apa karena Sulitannya tingkat tinggi Sulit sekali Atau faktor apa Atau Faktor tren Internasional Memberi pengaruh Misalnya Anak-anak Orang Indonesia Suka gitu kan ya Ini sih masih ada Mindset orang Yang bilang Kalau Kalau belajar Pantomim itu Nanti Nggak akan Pinter ngomong Gitu ya Ada Apa namanya Ada Pikiran-pikiran Apa yang Salah pahaman gitu ya Pikiran-pikiran Mindset yang Yang apa Yang sebetulnya Tidak begitu Gitu Justru belajar Pantomim itu Mengasai imajinasi Karena kreativitas itu Muncul dari Tingginya imajinasi Kita juga Berempati Pandai Menganalisa Lingkungan Menganalisa Karakter Kita pandai Paling tidak Pandai Menempatkan Diri pada Situasi Apapun Situasi Begini Oh kita harus Begini Itu Salah satunya Manfaat dari seni Pantomim Nah itu Jadi Yang mereka tahu Hanyalah Pantomim Cuman Di Makeup putih Terus tampil di jalanan Nah yang gitu-gitu aja Padahal sebetulnya Lebih dari itu Pantomim Pantomim itu Apalagi sekarang Saya ngembangin Ke dunia pendidikan Ya Berempati Sport Sportivitas Anak Menyehatkan Terus Yang utama adalah Daya imajinasi Anak Yang itu harus Diasah terus Dengan nonton Pantomim Nonton hal-hal Yang punya Imajinasi tinggi Itu harus Karena disitulah Munculnya kreativitas Kayaknya Pantomim itu Adalah komunikasi Tubuh Termutakhir Kan dia hanya Menggunakan tubuh Untuk Bilang sesuatu Bahkan Pada Keilmuan dasar Acting pun Masih nyambung Dengan pantomim Karena kadang-kadang Gerakan-gerakan kecil itu Ngomong Sebenarnya ke publik Diam itu Suara yang paling keras Betulnya Jadi gerak Diam di stand up Itu juga punya Suara karisma Yang keras juga Kalau saya tanya ya Mas ini mohon maaf nih Di jalanan itu Suka banyak Yang dicet badannya Abu-abu Semuanya Atau segala macem Dan dijadikan Cara untuk Ngamen Kasarnya Mencari uang Itu kalau Ngeliat kayak gitu Ngeliatnya Ya bagus lah Ada yang ngelakuin Walaupun di level seperti ini Atau Yang kayak gini-gini Yang ngerusak imesnya Gitu Itu Nggak masuk sebenarnya Atau Orang karena nyebutnya Pantomim loh Ya Pokoknya Kalau di masyarakat umum Melihat hal-hal yang Unik Dan lucu itu Kategorinya Pantomim gitu ya Kadang-kadang Badut disebut Pantomim Oh ini Pantomim juga Dan kadang-kadang Kita berpantomim Dibilang badut juga Nah orang yang Disilverin gitu-gitu Karena memang Dia mainin tubuhnya Tanpa bersuara Dianggap itu Pantomim Bagian pantomim Jadi masih ada Generalisir Apa Pemikiran gitu Nah sebetulnya Yang kayak gitu Buat saya Bagaimana ini aja Kita menerimanya Ketika mungkin dia Lebih baik begitu Ya Dengan cara art Meminta ini Dengan usaha Gimana ya Berpikir Supaya gak hanya Begini saja Tapi Dia punya Usaha untuk Merias tubuhnya Dengan artistik Dia meminta Ya Buat saya sih Sah-sah aja gitu Selama dia gak 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 anarkis Atau gak apa Gak memaksa Gak hindak gitu Bagaimanapun Ya selama masih halal ya Perjuangan orang mah Gimanapun ya Kita Sahaja Termasuk yang suka Pakai badut-badutan Terus palanya gede banget Kalau saya takut Dilihatnya Palanya gede banget Kalau misalnya Saya minta Mas Hebtian Nyebutin Satu nama Pantomimer di Indonesia Yang Mas Hebtian Rekomendasiin Siapa kira-kira Pertanyaan ini Diarahkan Untuk memberi gambaran Bahwa sebenarnya Pelakunya itu ada Bukan cuma Mas Hebtian doang Sebenarnya kalau saya mau Sebutin banyak ya Karena banyak banget Yang potensi-potensi Juga banyak ya Salah satunya ya Ada Asita Ada Banon Terus ada Ada ini Generasi mudanya Kayak Nah Hata Ya gitu Nah pertanyaan saya Kenapa Jalan karir mereka Beda dengan Mas Hebtian Karena Mas Hebtian itu Punya brand yang kuat Semua orang tahu Mas Hebtian Artinya kan Belajar pantomim saja Tidak cukup Harus ada hal lain Yang mesti dipelajari Saya suka cerita bahwa Bisa stand up Sama bisa hidup dari stand up Itu beda loh Yes Karena Bisa stand up itu Lu belajar Kirmu stand up comedy Tapi bisa hidup dari stand up Ini ngomongin hal yang lain Perlu ilmu Disiplin ilmu yang lain Betul Nah apakah Mas ngerasa Ini perlu di Apa ya Di Bukan dipaksakan Tapi Dikampanyekan Supaya ditanamkan lebih dalam Kepada pantomimer yang lain Betul Saya setuju Bahwa Kalau kita mau hidup Itu hal yang berbeda lagi Karena kita harus juga Punya berpikiran Bagaimana marketingnya Bagaimana Nge brandnya Bagaimana kita bersikap Bagaimana kita Membuat karya Di satu tempat yang berbeda Beda Misalnya kita bikin pantomim Untuk anak-anak Pasti berbeda Kalau bikin pantomim Untuk yang lain Saya setuju Itu pun di stand up comedy Juga kayak gitu Gak bisa milih panggung Gak bisa lihat panggung Semua panggung dihajar sama Padahal harusnya menyesuaikan Harus menyesuaikan Itu butuh Kedisiplinan dan kedewasaan Untuk membaca situasi Dan itu kreativitas tinggi Kita punya Oh kita karya ini Buat anak-anak Itu perlu Kreativitas yang tinggi Dan kita Dari situ Kita akan diakui Jadi Oh Dia bisa tampil Di segala macam bentuk Dan segala macam Karya Disitulah dia akan Menjadi Poin utama Poin tinggi Dan dia akan Bisa hidup disitu Itu saya Ngebaca adalah Rata-rata permasalahan Seniman Indonesia Lebih banyak senimannya Daripada bisnisnya Karena kalau misalnya Kita mau hidup dari karya Kan berarti ada proses Jual-beli disitu Udah ilmu yang berbeda Harus berkompromi Kita mau kompromi Itu juga Dan Ada banyak disiplin Yang mulai Yang harus dipelajari Nah terkait dengan itu Takutnya saya salah Tapi Menurut saya Pertunjukan 40 tahunnya Mas Yaptian itu Juga hebat Bukan hanya dalam konteks Bikin Pertunjukan Maksudnya Perayaan 40 tahun Tapi Membuat Atau membawa Kesenian ini Kesebuah panggung Yang Berbayar Yang Apa ya Berkelas Gitu Karena Setahu saya Dari awalnya Pantomim itu Sebenarnya Kayak Street art itu Di jalan Berinteraksi deket Dan segala macemnya Itu Pencapaian tersendiri Menurut saya Apakah Ini Ini pertunjukan keberapa Mas Pertunjukan tunggal Atau Pertunjukan pantomim Keberapa yang pernah Jadi kalau di Indonesia Pertunjukan tunggal saya Pertama Di Indonesia Di Indonesia Setelah 40 tahun Karena Selalu banyak Pertimbangan Pertimbangan saya Untuk Bikin tunggal Kalau yang grup Atau yang kelompok SDJ Studio Pernah Gitu Ini yang grup Yang tunggal Solo Solo Pantomim saya Ini baru pertama kali Karena saya Rasanya Saya Pengen Berikan Yang terbaik Dari hasil Perjalanan saya Mungkin baru tahun ini Saya Baru bisa memberikan Yang terbaik Gitu ya Selama ini Saya masih Pencarian-pencarian Terus Gitu Dan Saya juga Pengen Masyarakat Setelah melihat Mungkin Pementasan saya Kemarin Ada yang Memang free Saya sih Lebih senang Itu free Bisa dinikmati Oleh semua kalangan Tapi di tahun ini Saya pengen Ada kebersamaan Kita saling Take and give Saya memberikan Yang terbaik Dan kita Mengapresiasi Dengan baik Mudah-mudahan Pertunjukan ini Bisa bermanfaat Kedua belah pihak Saya pengen Lebih intim Makanya saya Pilih teater kecil Di tim Dan di tempat Yang historis Secara personal Karena waktu itu Pertama kali melihat Di tim juga Tua juga ya Berarti Yang akan kita lihat Di pertunjukan Seperti apa Tadi kan bilang Perayaan 40 tahun Apakah akan Bercerita Misalnya 40 tahun Perjalanan itu Dalam bentuk pantomim Atau ada cerita sendiri Oke Jadi saya harapkan Jawaban ini bisa Langsung Dilihat Di tanggal 2 3 4 Agustus 2019 Jam Open gate Jam 19.30 Dan mulainya Kita jam 8 malam Kurang lebih Berapa lama Pertunjukan itu? 70 menit Kurang lebih 70 menit? Ya Mas Saya aja ya Ngerasa kadang-kadang Orang stand up Sendirian Di atas panggung Sejaman lebih itu Canggih Tapi ini ngomong pun Tidak Datang dari orang yang Sebenarnya gini ya Yang nonton ini Mesti sadar Satu orang Ngelakuin apapun Selama 40 tahun Itu udah sebuah Keluarbiasaan Apapun ilmunya Dia 40 tahun Menjalankan itu Itu luar biasa loh Mau dia Apa Apa sih Sepedahan di atas benang Apa Tali gitu Apapun itu Tapi 40 tahun lakukan itu Itu luar biasa Karena seperti kita tahu Banyak orang Meninggalkan Dunianya dengan Begitu cepat Banyak orang Begitu cepat beralih Kepada yang lain Dan segala macem Jadi Ini sih keren banget Kalau Kalau menurut saya Boleh diinformasikan Beli tiketnya dimana Tiketnya nanti Saya akan share Di instagram saya Instagramnya apa mas At Septian Underscore Dwi Underscore Cahyo Underscore Terus WA-nya nanti Infonya Ada di Mungkin di channel Youtube saya Gitu Dan saya juga Terima kasih buat Panji Ini Toko muda yang luar biasa Multi talent Talented Enggak itu Stradar penulis Stand up Actor Ya sekarang Itu karena Ada satu yang kurang Panji Ventriloquist Ventriloquist Terus sulap Itu adalah Tiga hal yang Pernah saya mau coba pelajari Tapi Harus diakui ya Gak tau ini masih Seperti itu sekarang atau tidak Akses untuk belajar sulap Lebih mudah Akses untuk belajar Ventriloquist Masih lebih mending Akses untuk belajar Pantomen Itu susah ya Susah Jadi mungkin Harapannya adalah Dari orang yang nonton ini Tiga pertunjukan ya Ya tiga hari Ini ramah anak-anak juga ya Kita bisa ngajak keluarga Ini semua umur Untuk semua umur Dan moga-moga Di antara yang nonton Ada lagi anak Umur sembilan tahun Yang nonton Mas Etian Terbelalak matanya Dengan Kagumnya Dan lahirlah Keinginan Untuk melanjutkan Perjuangan tersebut Menjadi seorang Pantomen Amin Paling tidak Dia punya Sudah mengasah imajinasinya Untuk kreativitas Dia di masa depan Ngembangin apapun Dengan modal imajinasi Yang tinggi Pasti akan jadi Sesuatu yang luar biasa Mas Etian Saya sangat Bangga Bisa ngobrol Sama-sama Biasanya di TV Lihatnya Sekarang bisa bertemu langsung Datang dari orang yang juga Saya dan teman-teman ya Yang Jalan meneliti Sebuah perjuangan Sebuah kesenian Yang Sering dianggap Ini gak asli Indonesia Atau sering dianggap Ini emang gak bisa jadi penghidupan Ini emang bukan karir Karir Bertemu dengan seseorang yang jalan 40 tahun Menurut saya adalah kegagaman yang luar biasa Saya hormat sekali Dan nonton dong anda beli tiketnya Datang kesana Bawa keluarga Dan ke... Karena saya yakin nih yang nonton Pasti gak tau Gak pernah kan lu nonton Pertujukan pantomim Lu kan pengen tau seperti apa Kalau di stand up tuh ada istilahnya One man show Tapi itu masih ngomong Dan itu pake property Saya sih Ih Penasaran Penasaran Dan Ini 40 tahun loh Untuk bisa kejarin kayak gini Kita gak tau yang lain kali Di tahun keberapa Masa harus nunggu 40 tahun lagi Perayaan 80 tahun Tidak dong Jadi ini kesempatan yang luar biasa Ini adalah tahun yang Apa Menarik untuk kita semua Spesial Moga-moga kita bisa datang sana Untuk menyaksikan Mas Yaptian sekarang lagi Terima kasih banyak Sukses terus Terima kasih Sama-sama Sama-sama Ada gerakan standar pantomim yang bisa saya pelajari Yang standar aja Tidak bisa kan gitu kan Iya Ini kan kaca Itu umum ya Iya Segitu aja langsung bagus Barusan tuh Ini Dia mana Iya Bisa deh saya Kayaknya Oke Bagus banget Saya Kalau mau ngelakuin Nanti akan tampak tolong Makanya aja Udah kayak orang Tapi saya Nggak ikut kita Saya Nggak berani saya Lebih baik saya nonton dulu Dan moga-moga saya terinspirasi Untuk memberanikan diri Untuk pantomim istirahnya Kalau bukan untuk memulai karir Untuk menambah ilmu baru Karena saya rasa pasti ada manfaat Amin Thank you sekali lagi Makasih mas Sama-sama Thank you